Kawasan Konservasi Taman Buru Gunung Masigit Karmbi atau disingkat TBMK yang berada di Kampung Lewiliang, Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Cicalengka, Bandung, Jawa Barat. Kawasan seluas 12.420,70 hektare ini terletak pada area yang menjadi kewenangan 3 kabupaten yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut. Sebagian besar area berada di Sumedang dan Garut. Masigit diambil dari pasir Masigit yang terletak di sebelah timur kawasan, sedangkan Karmbi berasal dari Gunung Karmbi di sebelah barat kawasan. Karmbi juga nampaknya diambil dari nama sebuah pohon yaitu Pohon Karmbi atau dengan nama latin Homalantus Populnes yang semestinya dahulu banyak terdapat di gunung tersebut. Kawasan ini merupakan daerah aliran sungai Cimanuk yang juga menjadi penyangga bagi sungai Cintarung suai terbesar di Jawa Barat. Terdapat 4 pintu masuk. Yang pertama pintu masuk Blok KW di Cigoler, pintu masuk Cibuge atau di Cikuda Labu, pintu masuk Ciceri, dan pintu masuk Cipancar. Pintu masuk utama yang menuju lokasi yang sudah dikelola oleh manajemen adalah yang melalui Cicalengka. Lokasi pintunya disebut KW, yang merupakan singkatan dari Kawasan Wisata. Pintu ini terletak di Kampung Lewiliang, Desa Tanjuwangi, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bantung. KW dapat dicapai kurang lebih 14 km dari kota Cicalengka atau sekitar 90 menit berkendara dari Bandung. Fasilitas di tempat ini sudah cukup lengkap. Di sini terdapat akomodasi yang bisa digunakan untuk menginap seperti rumah pohon karambi, rumah rusah, wisma, dan aula, dan juga ada area camping ground. Fasilitas lainnya yang tersedia antara lain, kantin, musola, area parkir mobil dan motor yang lumayan luas, toilet, dan juga ruangan untuk kelas pelatihan. Terdapat banyak aktivitas ataupun program lainnya yang bisa Anda lakukan jika melakukan gathering di area ini. Pengelola menyediakan event organizer yang akan membawa Anda dalam aktivitas unik seperti night hiking, jungle track, susur sungai, berkunjung ke desa, lempar pisau, outbound, dan lainnya. Selain destinasi wisata, di kawasan ini pula terdapat kampung adat cimuru dan cimu mentong. Kampung ini memiliki keunikannya sendiri. Yang pertama, rumah penduduk berarsitektur, rumah adat dan tidak permanen atau rumah panggu. Kemudian, tiap tahun selalu diadakan pesta panen yang disatukan dengan hajat buruan. Selain itu, kampung ini juga hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga yang ponan katanya, jumlah rumah di kampung ini tidak boleh berubah. Terima kasih. 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 Terima kasih.